selamat menikmati oke sebelum kita lanjut jangan lupa untuk like comment and subscribe video saya jangan lupa untuk share bagikan kepada teman-teman kalian dimanapun mereka berada agar video ini lebih berkembang lagi oke kita ikuti tutorial selanjutnya oke jadi pagi ini saya akan ajarkan penempatan jari ya penempatan jari ya jadi dari do sol dan do ya saya ajarkan di kunci C ya pagi ini ya kalian perhatikan ya ya jadi kelingking ya di do sol terlunjuk kemudian ibu jari di do do sol do ya kemudian jari kenalnya ibu jari dari mi sol dan do ya jadi cara mainnya adalah kiri dulu kiri duluan ya gini ya kiri do sol kemudian yang dari kiri ibu jari ini dengan jari kanan sekalian tekan ya sekarang kita masuk di contoh lagu ya contoh lagu kita gunakan lagu lingku piku jadi seperti ini lingku piku nah sekarang lagu ini kan pindah-pindah jadi jangan seperti itu ya jadi kalian pelajari dulu kunci C ya kemudian G nya 2 nya ya 2 nya langsung pindah di G ini dia langsung penempatan jari ya penempatan jari seperti ini ya G G ya ini antara ibu jari ini ada 3 toots kalau ada 3 toots berarti penempatan jari kalian itu pasti ya ya dia ya ini G ya kemudian A minor ya dia kemudian E minor jadi kalau lagunya lingku piku dengan sayapun ya kalian pelajari di rumah perhatikan jari-jari saya perhatikan tutorial atau video yang saya ajarkan nah dadah 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 ya nah berikutnya berikutnya saya sudah pernah ajarkan sebelumnya ya tutorial sebelumnya itu 6 per 8 ya 6 per 8 yang saya pernah ajar seperti ini ya dulu ya sebelumnya ya 6 per 8 ya sekarang saya akan ajarkan kalau kita gunakan penempatan jari jadi seperti ini ya sol sudah tidak ditekan lagi nanti kalau dia butuh baru tekan nah 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 ya kalau itu kan dia harus ada temannya nah 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 ya ulang ya nah 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 ternyata 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 dua pola iringan yang kalian harus belajar yang kalian harus tahu ya sebagai seorang pemain keyboard atau pemain piano ya Oke semoga tutorial kali ini bisa menjadi berkat untuk kalian bisa bermain di rumah kita ikuti tutorial-tutorial selanjutnya hanya di channel YouTube Sambal Bawangan aku bisa kamu bisa God bless you hai 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 hai